Halo semua, pada video ini gue akan menceritakan alur cerita dari film Hack and Low The Story of Sword atau Hack and Low Season 1. Buat kalian yang belum tau film Hack and Low ini bukan hanya satu saja, melainkan ada beberapa, yang mana setiap filmnya akan selalu berhubungan. Untuk Hack and Low The Story of Sword ini akan menceritakan tentang asal mula terbentuknya sword di suatu kota. Tujuan kelompok sword dibuat adalah untuk menjaga kedamaian kota dari para penjahat. Tanpa banyak bacot di awal, mari simak video ini sampai habis. Di awal film menceritakan dahulu kala ada sekelompok geng legendaris bernama Mugen. Saking kuatnya, Mugen ini mampu menguasai seluruh daerah yang ada di kota tersebut. Mugen sendiri diketuai oleh Kohaku, dan jagoan-jagoannya ada Tsukumo, Kobra, dan Yamato. Kemudian diceritakan juga ada dua orang kakak beradik yang gak pernah menyerah dan selalu berjuang bersama. Mereka berdua adalah Amamiya Brother, ada Amamiya Masaki dan Amamiya Hiroto. Tanpa rasa takut, mereka berdua datang ke base camp Mugen untuk bertarung. Dari banyaknya gangster di kota itu, cuma Amamiya Brother yang berani melawan dan bisa menandingi geng Mugen. Namun karena satu dan lain hal, diceritakan Mugen secara tiba-tiba bubar. Sedangkan Amamiya Brother tiba-tiba juga menghilang. Kemudian setelah kedua geng legendaris itu menghilang, muncullah lima geng yang menguasai bagian-bagian dari kota itu. Yang pertama ada Oya, atau SMA Oya, atau lebih enaknya kita sebut saja S-Tem Oya. S-Tem Oya dipimpin oleh Murayama, lalu jagoan-jagoan di sana ada Furuya dan Kotaru. Yang kedua ada White Rascal, dengan pemimpinnya bernama Roki. Dan jagoan-jagoan di sana ada Ko, Bito, Aizawa, Shimura, dan Enari. Yang ketiga ada Ryut Boys, diketuai oleh Smoky. Lalu jagoan-jagoannya ada Takeshi, Sion, dan Pi. Yang keempat ada Daruma Ika, diketuai oleh Hyuga. Dan jagoan-jagoannya di sana ada Ukyo, Sakyo, dan Kato. Kemudian yang terakhir ada Sanoh Rengo, dipimpin oleh Kobra, yakni mantan anggota Mugen. Dan jagoan-jagoan di sana ada Yamato, yang juga mantan anggota Mugen. Lalu ada Noboru, Dan, Tetsu, dan Chiharu. Huruf depan dari kelima geng itu digunakan untuk menamai seluruh daerah mereka, yaitu SWORD. S untuk Sanoh Rengo, W untuk White Rascal, O untuk STM Oya, R untuk Ryut Boys, dan D untuk Daruma Ika. Daerah SWORD yang dikuasai oleh kelima geng itu saling menjaga keseimbangan. Walaupun, terkadang ada kelompok-kelompok yang ingin melawan kelima geng itu, tapi mereka bisa membantai musuh-musuhnya dengan mudah. Kemudian kita akan diceritakan salah satu geng di sana, yaitu Sanoh Rengo. Sanoh Rengo mempunyai ambisi untuk melindungi kotanya. Sanoh Rengo dipimpin oleh mantan anggota pendiri Mugen, yaitu Kobra. Geng ini bermarkas di sebuah kafe milik Naomi. Suatu ketika mereka mendapat kabar, yang mana geng mereka akan didatangi oleh para gembelan yang ingin menyerang Sanoh Rengo. Sanoh Rengo yang berambisi melindungi kota tersebut, tentu saja langsung bergerak untuk melawan para gembelan itu. Satu persatu, gembelan yang menyerang dapat dengan mudah dibantai oleh mereka. Di tengah pertarungan, Yamato bertemu dengan Noboru. Noboru datang membantu Yamato membantai para gembelan di sana. Untuk Noboru ini, kita akan tahu ceritanya nanti. Singkat cerita, Sanoh Rengo berhasil menang dalam peperangan tersebut. Dan berhasil mengamankan kota dari para gembelan itu. Kemudian, Shin berpindah ke STM Oya. STM Oya merupakan sekolah khusus para Yankee, atau murid-murid yang memiliki jiwa petarung saja. Gak naik kelas 5 tahun di sekolah ini adalah hal yang biasa. Bahkan, umur murid-murid di sana rata-rata 23 tahun. Diceritakan sebulan sebelumnya, ketika Chiharu belum masuk ke Sanoh Rengo, ia sedang berlari dikejar-kejar oleh segrombolan anak STM. Ketika berlari, ia gak sengaja menabrak Yamato. Yamato yang melihat Chiharu sedang ingin dipukuli, akhirnya turun tangan membantai para anak STM itu. Terlebih lagi di sana adalah daerah kekuasaan Sanoh Rengo. Pada saat itu, Yamato dan Chiharu tidak saling mengenal. Namun, ketika Yamato tahu yang ia bantai adalah anak-anak STM Oya, sontak Yamato langsung kabur. Bukan karena takut, Yamato hanya tidak ingin STM Oya dan Sanoh Rengo berperang. Karena itu akan mengganggu keseimbangan SWORD. Seminggu pun berlalu, Yamato yang sedang berada di bengkel dihampiri Chiharu. Di sini Chiharu ingin berterima kasih, karena Yamato sudah menyelamatkannya dari anak-anak STM Oya. Tapi Yamato malah menyuruh Chiharu untuk melupakan kejadian itu. Ia tidak ingin STM Oya dan Sanoh Rengo berperang, karena dirinya telah membantai anak-anak STM Oya. Lalu Chiharu menceritakan bahwa dia adalah anak baru di STM Oya. Ia hanya ingin menyelamatkan orang cupu yang sedang dibully di sana. Tapi apesnya yang dipukul Chiharu adalah salah satu jagoan di sana, yaitu Furuya. Maka dari itu dirinya dikejar-kejar oleh mereka. Kemudian Chiharu meminta Yamato untuk mengizinkan dirinya bergabung ke Sanoh Rengo, karena dirinya sudah tidak punya tempat lagi di STM Oya. Yamato bingung, karena Chiharu berasal dari STM Oya. Tentu saja STM Oya akan marah jika mengetahui hal itu, dan keseimbangan sword mungkin akan kacau jika STM Oya dan Sanoh Rengo berperang. Kemudian ibunya Yamato muncul dan memberi tahu jika ingin gabung ke Sanoh Rengo tanya ke Kobra saja, karena Kobra adalah pemimpinnya. Kesokan harinya Yamato membawa Chiharu ke base camp Sanoh Rengo dan memperkenalkan ke teman-temannya. Tentu saja setelah mengetahui Chiharu berasal dari STM Oya, Kobra marah dan meminta Yamato untuk menyelesaikan masalah ini sendiri. Karena ini tidak ada sangkut pautnya dengan Sanoh Rengo. Kobra pun pergi dari tempat itu. Tak lama berselang, STM Oya datang bersama ketuanya, yakni Murayama. Yamato melarang Dan untuk menghubungi Kobra, karena dirinya ingin menyelesaikan masalah ini sendirian. Murayama meminta untuk menyerahkan Chiharu, tapi Yamato menolak. Murayama menanyakan Sanoh Rengo ingin ikut campur dengan masalah STM Oya. Yamato menjawab bahwa ini adalah masalah pribadi, dan tidak ada sangkut pautnya dengan Sanoh Rengo. STM Oya pun pergi. Di sini Furuya geram dan menanyakan kenapa pergi begitu saja. Murayama menjawab bahwa masalah ini tidak ada kaitannya dengan Sanoh Rengo, karena jika ada kaitannya, Kobra pasti juga ada di sana. Malam harinya, Chiharu yang sedang berjalan sendirian dikepung oleh anak-anak STM Oya. Chiharu pun terpojok di sana. Namun tiba-tiba datang seorang pria yang sedang menelpon. Dengan santuinya berjalan menuju mesin minuman, dan menyenggol salah satu anak STM Oya. Anak STM Oya pun marah. Akan tetapi pria itu dapat dengan mudah membantai anak-anak STM Oya. Dan ternyata pria itu adalah sang legenda, salah satu anggota dari Amamiya Brother, yang bernama Hiroto. Kembali ke STM Oya. Di STM Oya punya peraturan yang harus diikuti oleh siapapun. Ya nih, jika ada orang yang bisa menahan 100 pukulan, otomatis dia akan menjadi pemimpin di STM Oya. Sebelumnya, Furuya hanya mampu menahan 98 pukulan saja. Kemudian datang Murayama, orang pertama yang bisa menahan 100 pukulan, dan menjadikan dirinya sebagai pemimpin STM Oya. Sin berpindah ke Yamato yang sedang mengobrol dengan Naomi. Yamato curhat tentang kobra yang marah kepadanya, dan tentang dirinya yang gak bisa ngebiarin Chiharu sendirian. Karena Yamato tidak ingin menyesal untuk kedua kalinya, karena dulu dirinya tidak bisa membantu Noboru ketika Noboru dalam masalah. Noboru merupakan sahabat dekat dari kobra dan Yamato. Suatu ketika Noboru terkena masalah dan harus dipenjara. Akan tetapi sekarang Noboru sudah bebas. Ternyata perbincangan mereka berdua tidak sengaja didengar oleh Chiharu. Chiharu jadi berniat untuk menyelesaikan masalahnya sendirian, dan tidak mau bergantung pada orang lain. Ia pun langsung bergegas menuju STM Oya untuk menyelesaikan masalahnya. Di tengah jalan, Tetsu mengetahui Chiharu ingin ke STM Oya. Lalu ia segera memberitahu Yamato. Yamato pun langsung bergegas menuju STM Oya untuk menyusul Chiharu. Naomi juga memberitahu kobra bahwa Yamato dan Chiharu pergi ke STM Oya. Jelas saja di sana Chiharu dibantai habis oleh Furuya dan anak-anak STM Oya lainnya. Yamato yang datang langsung melerai mereka, dan menyuruh Furuya dan Chiharu duel satu lawan satu di dalam kelas untuk menyelesaikan masalah mereka. Sedangkan Yamato menjaga di depan pintu agar tidak ada yang menggaguh pertarungan. Tentu saja Yamato dibantai habis-habisan oleh mereka. Tapi di sini Yamato tidak melawan, dan tetap menjaga pintunya. Karena Yamato nggak ingin terjadi masalah antara Sanorengo dan STM Oya. Di lain sisi, ternyata kobra dan anggota Sanorengo bergerak untuk menyusul Yamato dan Chiharu. Jika terjadi perang, maka kesimbangan sword akan terganggu. Tapi kobra nggak peduli. Kobra nggak mau menyesal lagi, dan nggak akan membiarkan temannya berada dalam masalah seperti apa yang terjadi pada Noboru dulu. Sanorengo pun bergerak masuk ke dalam sekolah, membantai satu persatu anak-anak STM Oya yang menghadang. Akhirnya, kobra melihat Yamato sedang dipukuli, tapi nggak ngelawan. Kobra pun bergegas menghampiri Yamato. Lalu kobra masuk ke dalam kelas untuk melihat keadaan Chiharu. Jelas saja, Furuya dapat dengan mudah membantai Chiharu. Tapi Chiharu nggak mau menyerah begitu saja. Nggak berselang lama, Murayama pemimpin STM Oya datang. Tanpa rasa takut, Murayama langsung mengajak kobra untuk duel satu-laun satu. Pertarungan antara kedua pemimpin pun terjadi. Di sini terlihat pertarungan mereka cukup berimbang. Di tengah pertarungan, kobra mengeluarkan jurus lilitan ularnya yang membuat Murayama kesulitan bergerak. Di akhir pertarungan, mereka berdua saling melontarkan pukulan demi pukulan. Dan pada akhirnya, Murayama harus kalah dan tidak sanggup lagi untuk berdiri. Setelah melihat pemimpinnya kalah, anak-anak STM Oya langsung ingin membantai kobra. Akan tetapi, Murayama melarangnya. Karena ini adalah duel satu-laun satu. Di perjalanan pulang, kobra menyadari setelah peperangan ini, selanjutnya STM Oya pasti bisa semakin kuat lagi. Di malam harinya, Sanorengo berkumpul. Dan pada akhirnya, kobra mau menerima Chiharu menjadi bagian dari Sanorengo. Kemudian, Shin berpindah ke Wet Raskal. Wet Raskal adalah geng yang menguasai dunia malam. Dipimpin oleh leader bernama Rocky. Wet Raskal dan anggotanya suka berpenampilan yang serba putih. Wet Raskal mempunyai tekad untuk melindungi wanita-wanita di daerahnya. Dan gak akan memaafkan jika ada pria yang menyakiti wanita. Suatu malam, dua anggota Sanorengo, Yanni dan San dan Tetsu, sedang makan di suatu kedai, sambil mengobrol tentang keinginan mereka untuk mempunyai pacar. Tiba-tiba, Sidan lari dari kedai itu, agar dirinya tidak membayar. Alhasil, Tetsu yang membayar semuanya. Lalu, Tetsu keluar untuk mengejar Sidan. Terlihat dan sedang memperhatikan cewek-cewek. Lalu, Sidan menghampiri cewek itu. Ternyata cewek itu menerima kehadiran Dan di sana. Lalu, Sidan diajak pergi. Sedangkan Tetsu cuma bisa bengong melihatnya. Cewek cantik itu bernama Lala. Lala mengajak Dan ke sebuah klub malam. Yang mana ternyata itu adalah base camp dari Watraskal. Di sini Lala meminta tolong kepada Dan untuk memberikan SD card ke seorang pria di sana. Awalnya Dan menolak. Akan tetapi karena terus dibujuk akhirnya Dan mau mengantarnya. Lalu Dan bergegas memberikan SD card itu. Namun ketika ia dikit lagi memberikan SD card kepada pria itu, tiba-tiba SD card itu dicuri oleh orang asing yang langsung kabur. Dan pun berusaha mengejarnya. Akan tetapi orang asing itu berhasil kabur dari kejaran Dan. Di lain sisi, Rocky pemimpin Watraskal melihat kejadian SD card yang dicuri itu melalui CCTV. Dan Rocky melihat wajah Sidan di sana. Namun di sini Rocky masih belum mengetahui siapa Sidan sebenarnya. Keesokan harinya, Watraskal bergerak mendatangi cafe Naomi atau base camp dari Sanorengo. Sedangkan Naomi saat itu sedang pergi belanja. Watraskal menghancurkan barang yang ada di cafe itu. Tak lama Naomi datang, tapi dia gak bisa berbuat apa-apa. Di sini kom menunjukkan sebuah foto. Naomi pun menjawab, itu adalah Dan. Akhirnya Rocky jadi tahu orang yang ada di CCTV itu bernama Dan. Tentu saja Yamato dan Cobra sangat marah atas kejadian itu. Dan mencoba menceritakan semua apa yang terjadi sebenarnya. Cobra yang sudah emosi memojokkan Dan ke dinding. Watraskal berniat akan kembali sampai SD card itu dikembalikan ke mereka. Tapi Dan masih yakin bahwa bukan ia yang mencuri. Sambil menangis, Naomi pun mengusir mereka semua keluar dari cafe itu. Pada saat mereka membicarakan tentang kasus pencurian SD card itu, tiba-tiba datang seorang pria berpakaian rapi. Dia adalah Noboru. Noboru datang sebagai perwakilan dari Iemura Group. Jadi Iemura Group merupakan salah satu anggota dari Kuryo Group dalam Nand Dragons. Iemura Group berambisi mengambil alih Nand Dragon. Maka dari itu Iemura Group harus memperluas kekuasanya, termasuk wilayah SWORD. Dan Noboru adalah orang yang diutus untuk melaksanakan tugas untuk mengambil alih wilayah SWORD itu. Noboru menyuruh Sanorengo bergabung dan menjadi bawahan dari Kuryo Group. Kalau menolak, mereka nggak akan segan-segan menghancurkan Sanorengo. Noboru memberi jangka waktu semalam untuk Cobra memikirkannya. Kemudian kita akan diceritakan siapa Noboru sebenarnya. Noboru merupakan sahabat dari kecil Kobra dan Yamato. Noboru ini adalah orang yang sangat pintar dibanding teman-temannya. Maka dari itu ia memilih kuliah agar masa depannya cerah. Diceritakan dahulu ketika kuliah, Noboru bertemu dengan Miho, gadis cantik di kelasnya. Mereka berdua mempunyai kecocokan satu sama lain dan saling mencintai. Waktu itu, Kobra dan Yamato mengajak Noboru untuk berjalan-jalan naik motor. Namun pada saat itu, Noboru sudah ada janji dengan Miho. Tapi di sini Miho mengizinkan Noboru untuk pergi bersama kedua sahabatnya itu. Akan tetapi, di saat Noboru sedang bersama Kobra dan Yamato, Miho diajak teman-temannya untuk merayakan pesta akhir tahun. Pada malam itu, kejadian yang tidak mengenakan terjadi kepada Miho, yang mana ia diperkosa oleh teman laki-laki sekelasnya. Noboru nggak bisa menghubungi Miho, dan tidak ada jawaban apapun ketika ia mengunjungi rumah Miho. Hingga pada akhirnya Noboru tahu apa yang sebenarnya terjadi. Noboru datang lagi ke rumah Miho, tapi ternyata di sana Miho ditemukan bunuh diri di kamar mandi. Tentu saja Noboru sangat marah. Ia pun memutuskan untuk balas dendam, mendatangi cowok yang memperkosa Miho, dan membantainya hingga mati. Pada akhirnya Noboru ditangkap polisi, karena kasus pembantaian tersebut. Sedangkan Kobra dan Yamato udah nggak bisa lagi berbuat apa-apa. Noboru sudah kehilangan masa depannya. Ia tidak tahu lagi harus bagaimana. Ketika di penjara, Noboru bertemu dengan seseorang. Orang itu mengajak Noboru untuk masuk ke Iemura Group. Namun dengan satu syarat, dirinya harus melupakan masa lalunya di Sanorengo. Kemudian Shin berpindah ke seseorang bernama Nikaido. Nikaido ini merupakan salah satu petinggi di Iemura Group. Ia bertanya kepada Noboru tentang Noboru yang memberi jangka waktu kepada Sanorengo. Karena mereka adalah teman masa lalunya. Tapi Noboru menegaskan bahwa dirinya sudah melupakan masa lalunya. Di sisi lain, Kobra menolak tawaran menjadi bawahan Iemura Group. Di sini, Kobra meminta Noboru agar kembali lagi ke Sanorengo. Tapi Noboru menegaskan bahwa dirinya tidak ingin kembali ke sana. Noboru lalu memberikan satu kesempatan lagi kepada Kobra untuk memikirkannya. Bila masih menolak menjadi bawahan Iemura Group, Noboru meminta Kobra untuk membubarkan Sanorengo. Yamato yang tidak terima dengan perbuatan wet raskal di cafe Naomi, berencana untuk membalas dendam. Tapi di sini Naomi melarangnya, karena Naomi tidak ingin ada rantai dendam. Terlebih lagi Noboru dulu dipenjara karena melakukan hal yang sama, yaitu balas dendam. Di lain tempat, Sidan sedang mencari cewek yang membawa SD card agar dirinya bisa menyelesaikan masalah ini sendiri tanpa harus melibatkan Sanorengo dan yang lainnya. Akan tetapi di tengah pencariannya, Dan bertemu dengan wet raskal. Wet raskal meminta Dan untuk mengembalikan apa yang telah dicuri. Tentu saja Dan menegaskan bahwa bukan dirinya lah yang mencurinya. Sidan lalu dikejar dan ingin dibantai oleh wet raskal. Akan tetapi di sini ia berhasil lolos. Yamato dan Chiharu yang berada di cafe Naomi menemukan catatan yang ditinggalkan oleh wet raskal. Ternyata wet raskal bersedia mengganti semua kerugian barang-barang yang telah mereka hancurkan sebelumnya. Kemudian Yamato dan Chiharu segera membersihkan barang-barang yang berantakan di cafe itu. Tak berselang lama, Yamato tidak sengaja menemukan kotak SD card di jaket Chiharu. Yang mana itu merupakan SD card yang dicari-cari oleh wet raskal. Yang menyebabkan Chidan dituduh sebagai pencurinya ternyata ada di tangan Chiharu. Karena ketahuan akhirnya Chiharu langsung kabur begitu saja. Sedangkan Yamato tidak mampu untuk mengejarnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.